Gadis ini terkena penyakit aneh. Ingatannya sangat buruk sehingga dia hanya bisa mengingat 3x9 sama dengan 21. Dia sering tertidur di kelas, pulang sekolah dia akan penuh energi. Sampai hari ujian masuk perguruan tinggi. Dia duduk di bangku batu di bawah rinai hujan. Berdoa agar bisa meninggalkan dunia ini. Hasilnya, air di samping bergemas suara tepuk tangan. Penasaran, dia mengulurkan kaki dan menyentuhnya. Sangat dalam, tidak siapapun di sekitarnya. Dia melompat ke sana. Saat dia bangun lagi, dia direndam dalam pot. Sekelompok tentara mengarahkan busur padanya. Dia pikir dia sedang syuting drama sejarah. Tak terduga dia telah melakukan perjalanan kembali ke era Joseon. Dia menyerbu ke dalam ritual hujan raja hari itu. Pada saat raja hendak membunuhnya. Kemudian dia ingat detail di film. Dan simulasikan lagi, jika Anda mengirim saya ke sini, tolong biarkan hujan. Semua orang mendengarkan. Semua pikir itu adalah dewa. Semua orang berlutut untuk beribadah. Pada saat ini dia melarikan diri. Dia mengganti pakaian punggawa. Tapi dia masih ditangkap oleh orang lain. Raja memegang telepon yang belum pernah dilihatnya dan bertanya padanya. Bagaimana bisa ada hujan di tempat ini? Dia mengatakan kepada raja bahwa. Ini bukan hujan. Itu hanya indikator cuaca. Gunakan ini untuk mengetahui cuaca. Raja tidak paham. Penjaga di sebelahnya menyerahkan pedang. Potong tanganmu dulu. Jangan. Saya sangat pintar tentang astronomi dan geografi. Saya tahu matematika. Menghitung. Raja mengeluarkan selembar kertas. Beri dia dua hari. Jika dia bisa menyelesaikan masalah di atas kertas, raja akan menyelamatkannya. Dia melihat. Ini teorema Pitagoras kan? Belum sampai satu jam. Dia menemukan jawabannya. 3.4.5 Raja sangat terkejut. Pertanyaan tersulit dinasti telah terpecahkan. Sejak itu, Dalby tidak hanya dibebaskan dari hukuman. Tetapi juga menjadi guru raja. Setiap hari dia sebagai kasim. Tetap di sisi raja dari pagi sampai malam. Bahkan tidak ada waktu untuk minum air. Beberapa hari ini raja telah belajar 3 plus 7 sama dengan 10. Dia sangat pintar. Namun, raja tidak tahu. Orang-orang di dunia masa depan. Ada banyak kejutan yang menunggunya. Tabel perkalian. Meskipun penjaga tidak bisa melihat lagi. Tapi karena rasa hormat. Jadi raja tetap sabar. Raja sangat ingin tahu benda-benda yang dibawanya. Dia diam-diam mengeluarkan pulpen dari saku punpel. Dan catat tabel perkalian di tangan. Bahkan saat pertemuan kabinet, raja juga tidak lupa melihatnya. Dia juga mengeluarkan gulungan nasi dari tas buku Dalby. Saya kira itu bubuk mesiu. Dia mengeluarkan lilin dan menyalakannya. Dan buang keluar. Hubungan mereka juga semakin hari semakin dekat. Bahkan mereka duduk di satu meja untuk makan. Karena marah, Dalby mengeluarkan makanan cepat saji kue beras zaman modern. Hasilnya, raja tidak berhenti memuji setelah makan. Tapi besok dia sakit perut. Tabib kerajaan menempelkan jimat untuk raja. Setelah dia melihatnya, dia menjelaskan kepada raja alasan dia sakit perut. Dia juga mengajar struktur tubuh manusia kepada tabib kerajaan di istana. Bantu raja memahami pengetahuan pertanian umum. Raja juga semakin lama semakin suka. Gadis bodoh ini. Dia memberinya makanan favoritnya. Tapi hari itu makanan itu dibius oleh selir. Lihatlah dia tersiksa. Selir melihat adegan ini dengan sangat senang. Jadi dia menyimpan kebencian di hatinya. Dia sangat tidak beruntung. Sebelum pertemuan kabinet, dia dikawal untuk dieksekusi. Besiaplah untuk membunuhnya. Di saat bahaya, penjaga di sebelahnya menyelamatkannya. Para pejabat memprotes. Kalau dia bisa membuat sebuah alat yang tidak membutuhkan matahari dan masih bisa tahu waktu. Maka hukumannya bisa dihindari. Dia panik dan menghentikannya. Jika dia melompat kegenangan air sekali, dia akan meninggalkan sini. Raja telah jatuh cinta padanya. Jadi dia berlari ke tempatnya untuk menghentikannya. Sebenarnya, dia tidak pergi. Raja meminta penjaga membawanya pergi. Hasilnya diblokir oleh pembunuh. Setelah penjaga menyesatkan pembunuh, langsung biarkan dia menunggangi kuda dan pergi. Tapi dia belum pernah menunggang kuda. Untungnya, orang yang sering pergi ke bar seperti dia, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Akhirnya dia bertemu raja lagi. Besok dia sedang mencuci muka. Dia tidak sengaja melihat rumput laut. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul. Dia menemukan penyebab kegagalan pengatur waktu tangki air. Dia sudah memperbaikinya. Akhirnya sudah berhasil. Kali ini dia menjadi penjabat yang berjasa. Raja menjadikannya selir. Sebenarnya, sang raja sudah mengetahui identitas putrinya. Tapi dia tidak katakan itu. Tapi dia bukan orang di era ini. Dia menolak raja. Tapi ketika raja pergi, seseorang lain sudah berencana untuk membahayakannya. Untungnya, buku di tas menyelamatkannya. Selain itu, berdasarkan pada keterampilan mendengarkan untuk membedakan yang benar. Dia telah mengidentifikasi pembunuhnya. Mereka cepat menyambut hari hujan berikutnya. Raja membawanya ke pantai. Dia kembali ke kenyataan. Dia kembali ke taman itu. Tapi waktunya sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Dia tidak melarikan diri. Dia bertekad untuk pergi ke sekolah dan mengikuti ujian. Dan ujiannya adalah kisah yang dia lalui. Hari hujan lagi. Ketika dia mencoba melangkah kegenangan air. Seorang pria melindunginya dari hujan. Dan payung ini adalah payung yang hilang di bus. Dan pria itu. Terima kasih telah menonton!